yo hello guys terima kasih sudah mengeklik video ini jangan lupa ditekan like-nya supaya rejiki kalian makin lancar dan semoga kalian menjadi calon orang kaya dengan subscribe saya dan semoga menjadi orang sukses dengan menyalakan loncengnya selamat menonton yo hello netizen welcome back to my channel kita bertemu lagi tentunya dengan saya ahusa disini ya 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 nyanyain aja guys oke disini seperti biasa kita konten toram online yaitu gua bakal membahas tentang bab 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 dua sekarang ya kemarin kan udah bab satu well disini gua kosongin tas dulu tas gua penuh coy emm ini 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 yang kemarin ya kantong sel titip aja ini habis gemerun terus pumpkin soul pumpkin soul jack off itu bab tiga ya nanti kita bahas ya ini kita kosongkan ini kita kosongkan dulu ya guys ya oke mantap sekali oke kita gas aja langsung ke bab dua apa cek bisa di farming disana bang ya hampir sama kayak bab satu sebenernya ya ini dia bab dua udah lama gua gak kesini guys kalo dulu gua farmingnya disini guys dulu sekarang udah nggak sekarang udah nggak farming lagi nah disini kalian bisa farming pet tangkep pet disini yang punya skill tamer kalian bisa cek konten-konten gua yang skill tamer itu gampang banget yang penting level udah cap kalo levelnya udah cap apa aja kalian bisa tangkep ya untuk monster kecuali mini boss sama boss nggak bisa ditangkep guys oke nah kita udah sampai disini seperti biasa disini quest TOT gua taruh di deskripsi untuk quest totnya TOT nya diambil di mereka kalo kalian udah ada TOT kalian bisa farming disini yang kita farmingin disini tuh ada baju iblis cilik baju iblis cilik kalo dapet ya sangat sulit dropannya sama apa beda ya ini Jaila ya ekstalnya zirahnya DYE inget tuh zirahnya DYE kita undang regu aja ya barak-barak aja kita ya oke kita undang serikat aja ya guys ya kali aja dia mau masuk serikat anyone play with me anyone play with me ya oke yang LFP tuh ya pisau daging very hard very hard ya guys ya ntar gua udah pupom belum ini ya pupom gua apis guys oke karena kita sudah ada temen dan gua disini pakai TOT ya guys ya pakai buku jadi kita gas aja tuh udah ada itu trade book kita gas aja sangat sulit kita ready sekarang jadi disini kita farming berlian labu ya biasanya ya berlian labu fungsinya untuk apa di home ada oke kita gas aja fokus ke Jaila aja laku ya guys ya di break boleh nggak di break gapapa ini bisa jatuh disini ya gua perlu inget disini bisa jatuh gas disara itu ada apa lah gua lupa apa ya itu ada lubang hati-hati aduh warnanya ungu lagi nih kalau ungu eva eh kecil saya inget gua di mag nya aduh fire aliennya harus ditambul guys tadi ditambul ini sama orang nih aduh gua pake espora lagi nggak bisa ngetambul guys sebentar guys tumble dong tumble 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 sebentar gua ganti skill stun ada nggak ada waduh ini kemana nih oh udah 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 ngamuk ya ya guys ya udah tidak biru lagi oke mantap sekali player sekarang gg gg ya guys ya wd nih kalian farming berlian labu disini kalau kalian beruntung kalian bisa dapat baju iblis cilik guys kita battle lagi sekali ya oke berlian labu sudah didapat oke mantap sekali kita battle lagi ya guys ya ez sekarang ya gila ya jaman sekarang mah udah gampang guys kalau dulu baru susah guys ayo gas gas jayla wees kita gasin aja warah ini bisa jatuh disitu ya cari posisi yang bagusan dikit ya iya di break boleh di break nyari apa ya gua lupa disini drop ekstal ungu tapi gua lupa ekstal ungunya kuat aduh aduh pedes coy oh enggak cepet nih kok selama dia warnanya tidak ungu jadi gampang-gampang ya elah mati rata dong guys duduk 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 oke jayla kabir kabir jayla jayla oh you here air air bub eva shit dong kalau dulu gua jaman-jamannya disini nih farmingnya pake mage weh weh jatuh weh masih umu dong ntar loh kita selamatkan dulu dia guys set 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 masih umu ya guys ya sudah bangkit kau sudah masih umu guys heee hampir gua jatuh terima kasih ya kali ya 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 dua tiga sini Jayla ntar gue stun dulu ya biar warna biru dia oh dia yang ngetumble ternyata ngecleanse apa ngetumble ya gue lupa biar warnanya jadi biru ya diunguin lagi bambang gue lupa ditambal apa di flinch ya coba gue stun kelebihan warnanya berubah ya top oh ya yang penting kalau di inter up warnanya berubah ya boom eh gitu semoga lah nggak dapet juga guys baju iblis cilik ya guys yes typt 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 gg kok gg 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 good game good game oke kurang lebih itu yang bisa di farming kita balik ke sofia ya guys ya abis itu baru kita cek cek harga ya guys ya kues di elskaro hei ya hei ya hei ya dipandai besi kita ke pandai besi dulu guys ini untuk perlian labu itu kalian bisa buat untuk ini ya guys ya dari pisau daging ada kapak lampu panas boneka hantu tombak iblis cilik peta main peti mati buat yang belum ada ini baju iblis cilik terus tanduk iblis cilik satu set iblis cilik pokoknya sama cincin labu udah sampai itu aja sisanya bab 3 bab 4 bab 5 oke sip siapa nih ya oke kita gas langsung kita cek dari baju iblis cilik eh jangan berlian labu dulu ya guys ya itu ekstal jayla berapaan ya jay aduh gel lagi gue ketik jayla eh jayla oh 600k an gas semayang gas ada lagi satu gue lupa namanya penyihir gitu jamu penyihir penyihir naga ini critical damage plus 5% ampr min 100% bang bang itu dia drop di yang very hard juga tadi itu terus berlian labu berapa bang berlian labunya 200k an juga ya tapi out event kayaknya mahal sih nih eh banyak juga yang farming deng kakak itu youtuber itu kan nice to meet you kan nice to meet you too ya oke well udah itu berlian labu udah orikalkum juga farming disana orikalkum lah ya kalau nggak salah ya ori ya tadi sih eh orikalkum biji ori tapi gak drop drop ya agak susah sih disitu ya ini gampangan di ini ya guys ya di 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 mana itu namanya gue lupa pumpkin kemarin ya oke oke sekarang ke baju iblis cilik ya bentar gue setting dulu metodenya penampilan ya baju iblis cilik baju iblis cilik juga bagus stat ya nah nih wah banyak yang farming ternyata disitu guys baju iblis cilik wih banyak yang farming ini guys murah sih harganya tapi gak tau di luar event biasanya 200k an ya 150 lah paling murah lah di luar event biasanya kemudian tadi ada pisau daging ya guys ya pisau daging piro 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 ada yang buat gak itu aja kayak kemarin gak ada yang buat wow banyak yang buat ternyata ini pisau daging ini yang kemarin di atas kepala kita itu beda yang nonton konten kemarin itu yang di atas kepala itu mahal ini di domestik Indonesia dikit yang farming global sih banyak ya kemudian kapak labu panas ini 2H ya 2 handed sword kapak labu panas gak ada guys oh ada di domestik ada ya keren sih cuman ya jarang dipakai ya guys ya hmm itu kapak labu panas kemudian boneka hantu nick knuckle ya ding jarang banget ini yang buat nih jarang sekali yang ini oh ada yang buat ya nick knuckle ya kayak boneka apa gitu gue lupa namanya istilahnya yang kayak ngomong sendiri tuh oke boneka hantu nah ini satu set sama iblis ciliknya ya bonek eh kok bonek lagi tombak iblis cilik sekarang ya tombak iblis cilik ada gak oke murah-murah ya yang di bab 2 ya banyak yang farming ya di bab 2 ternyata ya kemarin bab 1 baru sedikit banget yang farming next tameng peti mati tameng peti mati ntar kayaknya dia harus disetting disini dulu guys baru ketemu dia ngak ketemu ngak ketemu nama yang plus gak ketemu guys berarti search nya biasa kayak gini kita guys cari yang ada kedip-kedip warna hijau ya enggak ada kita cek yang terdaftar aja biasanya berapaan ya tapi yang peti mati karanya itu Frisai Cermin itu apa gue lupa nah ini tameng peti mati guys berapaan 1 juta ada oke gak apa-apa itu untuk peti mati terus ada tamengnya kemudian baju iblis cilik kemudian tanduk iblis cilik berapaan bang tanduknya tanduknya berapaan ya tanduk iblis cilik taro ada lumayan mahal ya tanduknya jepit iblis cilik ini apa ya guys ya iblis cilik itu aja ada iblis c cepit iblis cilik ada kelelawar gitu di kepala kita guys ini 1 set ini ya kemudian ada cincin labu cincin labu cincin labu itu startnya gue lupa ya ah non barter kayak cincin labu gak ada dia disini cincin labu itu labu labu non barter ya saya ingat gue ya non barter ya guys gak ada ya dia gak ada cincin labu gak ada mari kita lihat start ya oke gue lupa kasih lihat start ya ya kemudian di home fungsinya perlihan labu juga buat dekorasi ya jangan lupa itu makanya bisa ditimbun gitu aja jadi kalau ditimbun ya lumayan ya nambah duit gitu aja bukan duit ya spina ya oke disini startnya mana dia cincin labu itu spina tidak cukup waduh spina gue kurang guys critical rate kecepatan berapal plus 300 oke ya kurang lebih itu dengan kalian farming itu spina segini pasti jadi banyak banget nanti kalian coba aja farming gitu disitu ya oke kurang lebih itu ya oke guys dengan teknik itu semoga spina kalian jadi banyak ya guys kayak gini ya guys ya kalau jadi sebanyak itu kan mantep banget ya spina nya ya guys ya oke kurang lebih itu tips gue cara banyakin spina kalian dengan cara menimbun atau jual langsung juga gak apa-apa boleh artinya kalian lihat situasi aja tapi kalau situasi sekarang ini kayaknya lagi banyak yang jualan ya tapi ada yang beli juga bui-bui rus 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 mereka nyari yang harganya murah sih ya oke kurang lebih itu dan sampai bertemu di video selanjutnya oke bye-bye guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati